Petugas Kepolisian Polsek Cilegon merakukan razia cipta kondisi di wilayah Banten. Petugas menyisir sejumlah rumah kontrakan serta kos-kosan. Hasilnya, dalam razia tersebut ditemukan tiga pasangan remaja bukan suami istri tengah asik bermusraan di dalam kamar. Petugas Kepolisian Polsek Cilegon menggelar razia cipta kondisi di wilayah Banten dan sekitarnya. Kali ini, petugas menyisiri sejumlah rumah kontrakan serta kos-kosan di daerah bendungan Cilegon, Banten. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah pasangan remaja yang tengah asik berduaan di dalam kamar. Meski sempat mengelak tidak melakukan perbuatan asusila, petugas tetap membawa mereka ke Maposek Cilegon untuk dilakukan pendataan oleh petugas kepolisian lantaran tak dapat menunjukkan identitas lengkap. Selain itu, petugas juga melakukan razia di sejumlah warnet dan mendapatkan beberapa remaja yang kedapatan tidak menggunakan masker. Akhirnya, petugas pun langsung memberikan sanksi sosial berupa push-up. Akhirnya, selain kita melaksanakan operasi minuman keras, juga ditemukan ada beberapa perempuan yang sedang mesum. Juga masih ada masyarakat yang tidak patuh terhadap peruntuk kesehatan, masih ada berkumpul, berkelompok di tempat-tempat pinggir-pinggiran jalan, warung-warung kecil, sehingga keluarga di situ sangat tidak patuh terhadap peruntuk kesehatan. Petugas akan terus melakukan patroli cipta kondisi di tengah masa pandemi COVID-19 serta mencelang Pilkada Cilegon 2020. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan.